Kalau di HP Udah di record Oke semuanya Yang bisa open Open aja ya kameranya Musik Aku gak bisa ini Laptopnya gak ada kamera Oke semuanya Dimulai aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Disini kita ngelanjutin yang kemarin ya Yang harusnya malam minggu kemarin Jadinya sekarang Untuk saat ini aku yang ditunjuk sebagai Pemateri jadi Akan ku sampaikan sebisanya Dan tadi Udah kasih Ku kasih tunjuk juga Udah daripada susah-susah Zoom in zoom out Pakai pdf Daripada tambah pusing jadi aku buat Ini PowerPoint aja Ya gak tau ini mungkin terlalu niat Atau gimana ya Oke Jadi kita Kemarin kan udah dapet soal nih Dari si Himli Soal-soal Jadi ini kita Akan bahas ya Seperti biasa dari Susunannya itu awalnya kan sinonim Mungkin Kita bisa langsung membahas nih Dari sinonim itu sendiri Kalian udah tau lah sinonim itu apa Dan soal pertama itu tentang Epitomisasi Yang mana ketika aku cari di KBBI itu gak ketemu Adanya epitome Kalau gak salah Nah Tapi artinya itu beda Beda jauh Dari yang dicari Terus setelah aku cari di internet Epitomisasi itu merupakan artinya melambangkan Atau menjadi contoh yang terbaik Nah Setelah udah tau artinya nih Tiba-tiba ketika aku ngecek soal Nah gak ada nih jawabannya Gak ada jawaban Tapi Tapi di kuncinya Bentar Aku kasih tunjuk di kuncinya Eh bukan ini soal Kan opsinya itu Yang A serangan B menolakan C kesiapan D pertempuran Bentar kunci DO1 Gak salah Nah Bentar Search screen Screen aja udah Biarin Nah Dikuji jawaban itu Jawabannya B Nah Tapi disini kan beda Aku juga sebenarnya Kupikir ini apa ya Kayaknya sih Ini ada beberapa opsi Jawaban itu yang Salah Ada yang Belum teredit Atau gimana Belum masuk Atau gimana Jadi Guys Aku sholat dulu ya guys Oke oke Jadi epitomasi ini ya Artinya melambangkan Dan di jawaban Kuncinya jawaban itu Artinya juga melambangkan Kelambangan Kelambangan ini Oke selanjutnya Nomor 2 Agak cepat ya Mistifikasi Mistifikasi diartikan sebagai Pengecohan Dia Langsung Dia aja Sebenarnya sinonim itu ya Kalau Tips and trick ya Banyak-banyak membaca Banyak-banyak ngerjain soal aja sih Ini kita cepat-cepat aja Ya Tidak terlalu makan waktu Nanti makan waktunya Mungkin di bagian Aljabar dan lain-lain Aku juga Agak mempertanyakan sih Ini emang soal TPA Kayak gini ya Misalnya aku Ingat-ingat lupa Itu himli kan yang ngirim Nah selanjutnya Agresi Pasti agresi kalian udah pernah tau lah Udah pernah denger juga Agresi merupakan Ampunan yang diberikan oleh Kepala Negara kepada orang Nah itu ya berarti kan Ampunan Pengampunan hukum Tapi ini bukan penghapusan Hanya dikurangin Biasanya kalau agresi itu Sendiri Terus selanjutnya Kreasi Ya kreasi Sesuatu kreasi ya Hasil daya cipta Hasil daya kayalan Ciptaan Berarti ciptaan ya Kalau aku sih Dikuncinya apa? Ciptaan benar Soalnya aku Kalau untuk sinonym Antonim Atau apapun Nggak aku kerjain Cuma aku cari Arti-artinya aja Ntar kita cari Penjawabannya gitu aja Uga hari Ini kata yang Baru pertama kali ku dengar Baru pertama kali ku baca Uga hari itu Sedang pertengahan Sederhana Sederhana Aku juga nggak tahu Ini konteks Uga hari itu Dimana pun Aku nggak tahu Jadi ya Ini sederhana lah Bentar Sederhana ya Terus Equilibrium Equilibrium Biasanya sih Aku paling sering dengernya Itu ketika Aku main dota Equilibrium Tentang Krip Atau di dota Di game Aku paling sering dengar Jadi Keadaan mantap Karena kekuatan yang berlawan Setimbang dan sepadan Kesetimbangan atau Keseimbangan Keseimbangan Jadi ya Keseimbangan jawabannya ya Keseimbangan Jadi Ada disini Ya banyak-banyak baca aja sih Kalau ini Editor Edit Pengedit Penyunting Penyunting Simpelnya gitu Ini penyunting yang C Jawabannya Cepet-cepetan Legalitas Perihal keadaan Sah Keabsahan Keabsahan Nah untuk keabsahan Nah untuk keabsahan sendiri sih Aku gak paham sih Artinya apa Cuma Ya karena Apsah Sah 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 ya Dari sah Nah berarti ya Ini dah Paham lah ya Jadi jawabannya A Oke sekarang kita masuk Ke bagian antonim Ini buat satu-satu Jadi ya mungkin kelihatan banyak Cuma 120 slide kok ini Next next Apa itu Autokratis Autokratis yaitu Gaya kepemimpinan Dimana pengambilan keputusan Terkonsentrasi pada pemimpin Jadi Semua Terkonsentrasi pada pemimpin Atau kepala negara Atau apapun Jadi kan Lawan katanya Itu kan demokratis Yang dari rakyat Jawabannya What With what Demokratis Apa Autokratis What Iya Bener Ini soalnya Dijawabannya kenapa Autokratis Kenapa gak dikemonokrasi Jelasin autokratisnya itu Kayaknya jawabannya Iya Jelasin autokratisnya Oke selanjutnya Kesempatan Change Waktu Keluasan peluang Dan sebagainya Nah Berarti apa nih Sambatan Sambatan Peluang Masalah Peruntungan Sambatan ya B B Masalah Masalah Kesempatan Change Kesempatan Kamu punya Kesempatan Bentar Bentar Gue cari aja Adalah sempit Masalah ya Ada yang tau gak Kenapa Tidak tau Kalau sih itu Hambatan Cimalah Hambatan Kesempatan Kesempatan Oke Kita skip dulu aja Aku juga gak terlalu Tau sih Kenapa ini masalah Mungkin ya Karena masalah itu Menghilangkan kesempatan Sih itu aja Bisa 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 Padahal kan Hambatan tuh Kalau di KBBI Rintangan ya Halangan Harusnya Sih Hambatan Kalau masalah itu Sesuatu yang harus diselesaikan Dipecahkan Persoalan Bener Kesempatan Masalah Oke Kita skip dulu aja Nomor 12 Ntar mungkin ada yang Himli Atau Malvern Ntar Siapa yang tau Oke next Dulu Kalau samanya bingung Ya jangan terlalu dipikir Kalau ujian besok ya Kalau kata Seniorku yang di 3K Yang biasa sering main game Sama aku itu Kalau ada kebingungan gitu Lebih baik Skip aja Ntar kalau samanya ada waktu Dipikirin lagi Coba kalau samanya udah Bener-bener Bingung Lebih baik Jangan dijawab Soalnya kan Ya emang sih Daripada kena minus Daripada kena minus Lebih baik 0 Yang pasti-pasti Iya Oke selanjutnya Ini ada Prominum Terkemuka tentang orang Menonjol Tentang menjolan Menonjol ya Jadi Terkemuka kan Di sini terkemuka Berarti orang Biasa 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 ya What the heck Oh ya bener C Biasa Insidental Terjadi atau dilakukan Hanya pada kesempatan Tentu saja Tidak secara tetap Atau rutin Sewaktu-waktu Rutin Tidak secara tetap Atau rutin Berarti rutin ya Ini jawabannya Inorasi Oh B ya Rutin Antipati Antipati merupakan penolakan Atau perasaan tidak suka Yang kuat Perasaan menentang objek tertentu Yang bersifat persona Dan abstrak Penolakan Simpati Simpati ya Aku kemarin sempat ragu sih Ketika ngerjain ini Antipati itu apaan ya Tapi kan aku cuma Dari antipati Simpati Simpati Aku Akhirnya gitu-gitu aja Tidak terlalu pengen mikir Yang terlalu Jadi Simpati ya Lalu disini Jawabannya kosong Antipati permusuhan Menantang egois protagonis Simpati Oke selanjutnya Kendala Kendala Halangan rintangan Kendala Berarti Pendukung Pendukung Ya Ya pendukung Kalidoskop Nah ini aku Kemarin ketika search Kalidoskop itu Dapatnya kayak Stetoskop yang dimana Untuk melihat sesuatu Jadi Aku juga Terlalu Paham sih Apakah ini tentang Penanggalan Atau tentang apa Kalidoskop Kalidoskop itu Biasanya itu loh Kalau orang-orang Mau perpisahan Atau mau akhir tahun Apa? Aku gak pernah denger soalnya Beneran Buat video Kalidoskop Kayak rangkuman Nah untuk di kuncinya Ini Berit yang berubah Apaan ini? Kalau gitu aku Ini Ini jawabannya D ya Seragam Alasannya ya Dari Kalidoskopnya sendiri Aku gak tau artinya Jadi kemungkinan Kalau aku dapet ini Aku skip Kenapa seragam? Ya skip asal Kok seragam? Nah Ya itu Aku juga gak tau Kirain itu Kayak Lidoskop Tentang penanggalan Penanggalan Kalender Ramalan Ternyata seragam Atau Biasanya sih ada Trik juga kan Ketika ngerjain Soal kayak gini Kita lihat Optionnya Penanggalan Kalender Ini sesuatu yang sama Bisa aja Ini Seragam Atau jen-jen itu Ada tulisannya Neka peristiwa Karena neka bermacam-macam Tidak seragam Ya bisa Terus disini ada ini Ijen ngechat di grup Apa? Karena tiga opsi Yang sama dengan Kalidoskop Jadi Penanggalan Kalender Ramalan Ini merupakan Kalidoskop Ya makanya Penanggalan Kalender Sama Ramalan Ini ya Menurutku ya Agak samaan Agak sama Pengertiannya Jadi kan biasanya Dipilih opsi yang Paling beda juga bisa Protagonis Ya Protagonis Protagonis kan Toko utama lah Enggak apa-apa Kayak lah Aku biasanya mikir ya Kalau samanya dari Ketika dapet soal Dapet kata Protagonis Yang gue pikir adalah Toko utama yang ada Di dalam sebuah Cerita atau apa Gitu Jadi lawannya Antagonis sih Biasanya aku gitu Bapak tau Toko utamanya Antagonis Bisa jadi Tapi cuma Protagonis disini kan Artinya pelaku utama Kan Iya Antagonis Nomaden Ini Bahasa yang paling Sering ku dengar Ketika aku belajar IPS dulu Waktu SMP SMA Hidup yang berpindah-pindah Berpindah Ini kan menetap Manusia purpa Berpindah-pindah Nomaden Pindah-pindah B ya jawabannya Menetap Legislatif Legislatif Suatu badan yang berwonang Ketika membuat undang-undang Nah ini kan ada yang membuat nih Berarti Menjalankan Menjalankan Ya bener Jawabannya yang B Menjalankan Eksekutif Oke Eksekutif ya Soalnya ada yang membuat Pasti ada yang menjalankan Kayak yang membuat DPR Yang jalanin kan siapa Oke next Sekarang analogi Analogi Oke Matahari Terik Berarti ini apa ini Lampu Bersinar Lampu bersinar ya Ini soalnya apa ya Aku kalau soal-soal lagi gini Emang Aku anggap Berapa sih Bisa lah kalian B Apa sih tadi Tadi coba nih Apa kuncinya B B B Bumi Bulan Matahari Bersinar Terik Bumi 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 Matahari Berpasangan Dengan terik Bumi Berpasangan Dengan Bulan Oke Ada yang tau nih Kenapa Jawab di kuncinya Itu Atau Kalau ada yang pendapat lain Tahari Gue gak nyambung Gak nyambung juga Gak ada Harusnya sih A sih Tapi A juga Gak aneh gak sih Iya Soalnya Planet Ya bukan planetnya sih Itu biasanya Dikeluarkannya Mengeluarkan Lampu cahaya Atau api Panas Ini kalau dibalik Mending tuh Api panas Tapi kebalik Posisi Matahari Oke Kita keep dulu aja Tapi ya Gue pikir sih Aku kalau lihat sekarang sekilas Aku jawab A Sama Yang lebih Next Sama-sama menghasilkan Menurut gue Menghasilkan sinar Sama menghasilkan terik Penulis buku Penulis menghasilkan buku Komponis 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 C Bener ya Next Next Teller Bang Pelayan Pelayan Kenapa gak bartender Bertender Itu Barber Ya Meskipun sama-sama pelayan Tapi beda ya Tapi juga beda job juga sih Ini C Ya Bener Ulat Sutra Lebah Madu Lebah Madu Madu Iya Oke Iya Gempa Richard Suhu Derajat Ejet Kelvin 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 Soalnya satuan Nasional Satuan itu Yang bener Pakai Kelvin Iya Saya tahu Nasional ya Standarnya Kalau gak salah loh Itu apa 25 ya 25C Kelvin Iya Soalnya Standar ukurannya ya Picture Senapan digunakan untuk berburu Berarti Perangkap Perangkap Menangkap Iya Oke Ramalan Itu beda sama dengan kenyataan Ramalan Kenyataan Dugaan fakta Dugaan fakta Dugaan fakta ya Sudah paham kalian Sudah pinter lah teman-teman gue Sudah Sudah Mangga Mangga adalah dua Sapi adalah hewan Sapi adalah hewan B Oke E 28B Benar Melayan membutuhkan perahu Petani traktor Petani traktor ya B Panggung Aktor Ring Tepetin Jo C Oke Benar Nah Selanjutnya Nomor 31 Pemahaman Wacana Bacaan Dari Soal Jujur ya Ini gak aku kerjain Ini aku langsung skip Panjang soalnya Itu satu soal doang ya Itu satu bacaan Satu soal Enggak ini Satu bacaan Buat lima soal Oh Lumayan Buat lima soal Nah Yang pertama Baca dulu soalnya Baru baca Eh Baca dulu Oh dari soal yang dikasih Baca dulu pertanyaannya Baru baca Dari soal yang dikasih ya Aku gak paham Dari soalnya Scroll Nah Kan bacanya gini nih Pemahaman Bacaan satu Nah Nah Ini lah Sampai titik nih Nah Jika pertanyaan A Benar B benar Scheming dulu Scheming dulu Apa Tapi bener Tapi pernyataan B Salah Jika pernyataan Salah Tetapi pernyataan B Nah Terus disoalnya Nah itu Maksudnya apa Nah Mungkin Biasanya Di depannya tuh Ada A B C D nya Gitu gak sih Nah Terus mungkin Ini aku buat nih Yang A Ya Pertanyaannya Benar 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 B Makanya aku juga Agak Bingung Jadi gak aku jawab Ini aku disedip aja Atau langsung Deret bilangan Soalnya Jujur aku belum Apa ya Belum baca total ini sih Belum baca ini Jadi aku kalau ditanya kenapa Juga gak tau Kerjain aja Kerjain ya Oke Pas di terajat Kepala bagian peralatan Pertama jawab Oke Bacaannya itu ya Pertama 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 Jisztid Berubah If Tata Kilim aja Oke, sudah dibaca ya. Di sini ya, kita asumsikan benar yang dikatakan kedua tadi. Yang A itu jaga pernyataan A dan B itu benar. B dan seterusnya ini. Kita anggap opsinya ini. Jadi kita langsung masuk ke soal. Pak Sudrajat meminta petugas penjualan barang untuk menelponnya. Yang menginginkan sebuah mesin yang menyalin dua sisi. Betul. Asal lah, B benar. Berarti apa ya? B. Yang C. Oh, C. C. C, D. Kita cek dulu. B1, C. Ya, benar. B1, C. Oke, yang kedua. Jaminan servis merupakan bagian dari perjanjian. Mesin yang baru memiliki fasilitas yang lebih banyak. Karena spesifikasi. Yang B salah, karena memiliki spesifikasi yang sama. Bilangnya gitu. Terus jaminan servis merupakan bagian dari perjanjian. Nggak ada, kayaknya tadi gue baca. Apa ada ya? Ada nggak? Belum baca. Belum baca. Mana bacaan? Dua-duanya salah nggak sih? Kalau di... Ada akhir banget katanya sih. Di akhir. Uro, lihat yang tadi bacaan dong. Pak screenshot dulu. Oke. Ini ada ini. Segera setelah itu ia menerima telepon dari wakil perusahaan yang menawarinya bermacam-macam. Berarti kan benar di telepon ya. Eh, kok itu sih? Salah, sorry, sorry, sorry. Bentar, bentar, bentar. Dua-duanya B ya? Yang ditanya... Yang ditanya... Untuk di kuncinya apa sih? Bentar ya. Kalau-kalau bingung langsung lihat kunci biasanya. Dua-duanya B. Pertanyaan A benar. Pernyataan benar. Tapi pernyataan B salah. Ini baru memiliki fasilitas yang lebih banyak. Nggak pasti. Ini saya disinggupkan bagian dari perjanjian. Ini maksudnya gimana sih? Ngari fakta, bagaimana? Nggak. Jadi kita kan ada di ini. Dikasih persoalan nih. 31 sampai 35. Pak Sudirajat meminta petugas penjualan lain-lain. A sama B. Opsinya kan. Nah, itu ketika dipilihan itu ada. Jika A pernyataan benar. Jika A dan B benar, maka jawabannya A. Jika A benar, B salah. Jawabannya B. Jadi kita lihat ini. Pak Sudirajat meminta petugas penjualan barang untuk menelponnya. Karena jawabannya A salah. Tidak sesuai. Berarti dilihat lagi. Yang menginginkan sebuah mesin yang dapat menyalin dua sisi. A salah, B benar. Berarti jawabannya yang C. Gitu. Tidak jelas ini. Simpelnya gitu sih. Simpelnya kita suruh nentuin dia, penyataannya dia benar atau salah sih. Tidak jelas. Iya, A. Mana? Lanjut dibahas. Tidak pasti. Tidak pasti. A sama B gak ada sih. Tidak dua. Tidak dua B. Tidak dua B. Soalnya yang penyataan A-nya benar. Penyataan A itu ada di paling belakang. Yang paling belakang sendiri lah. Pagraf yang A. Penyataan yang A. Terus yang B itu emang benar-benar salah sih. Terus kan disitu ada tuh. Ia diberitahu bahwa ada anggaran biaya perbaikan. Jaminan service. Ya. Kan perbaikan sama service sama dong. Iya. Berarti ada ya. Berarti jawaban A benar. Yang B salah. Berarti yang B jawabannya ya. Oke, nomor tiga-tiga. Pak Sudraja, jalan-jalan jualan barang untuk memberikan dua jenis informasi. Yang lebih menyukai mesin baru dibandingkan mesin bekas yang telah diperbaiki. jawabannya itu dia. Eh, salah. Diga-tiga B. B. Penyataan A benar, B salah. Lanjut. Kalau menurutku sih, ini kalian baca sendiri baik-baik. Baik-baik. Ntar. Cuma ya, kalau aku ya ini kasih kuncinya aja. Tiga-tiga itu. B. Tiga-empat C. Tiga-lima A. Boang-boang waktu aja. Nah, ya. Tiga-lima A. NJ. NJ. Siap-lima A. NJ next. Next ya. Ya. Oke, sekarang deret bilangan. Ini deret bilangan. Menurutku sipal-sipal sih. Iya, kayaknya nih soalnya. Nggak jadi deh. Mudah-mudah ya, Sik. Tiga-tiga. Tiga-tiga. Nah, ya benar. Jadi ini, udah aku pisahin ya warna merah sama warna hitam dari data yang kuterima. Yang bisa aku lihat lah. Tiga-enam, sembilan, dua belas. Tambah tiga lah. Atau kelipatan tiga. Main satu, tambah tiga, dua. Tambah tiga lagi, lima. Tambah tiga lagi, lapan. Jawabannya C. Gitu. Next. Mungkin ada yang nyangka? Ada yang nyangka ya. Nah, ini. Sebelas, empat, dua, dua. Dan seterusnya. Ya, tiga. Sebelas, dua. Ini tambah sebelas. Empat-empat, lima, lima. Udah kelihatan jelas ini ya. Yang dilang berarti tiga-tiga. Yang punya A. Tiga, lima, puluh, tiga, empat, sembilan, tiga, empat, empat, empat. Nah, ini dari spikulasiku sih. Yang kulihat. Minus nol, minus satu, minus dua, minus tiga, minus empat, minus lima, dan seterusnya. Ya. Satu, dua, tiga, tiga, empat, empat, berarti tiga empat puluh. Tiga empat puluh. Tiga empat puluh. Tiga empat puluh kurangi lima. Eh, tiga. Tiga empat puluh kurangi lima. Tiga lima. Tiga lima. Gak banyak. Gak banyak. Baik. Coman. Coman. Bisa ini Gerwa. Jangan salah. Udah di luar kepal kan katanya logika. Gerwa lah lebih sering belajar. Sering. Kamu belajar itu gak sih yang punya IJN juga gak sih? Yang mana? Beda. Ya, ikut kelas yang lain. Oh, beda lagi. Kamu bimbel apa? Aku tak ada bimbel apa kalian. Bimbel apa namanya. Aku mau tarik juga nih. Aku kelas Bimbel. Aku kelas Bimbel. Gewa kelas Bimbel. Soalnya bagilah. Materinya bagilah. Sama TO Bimbel. Ntar login aja gue kasih linknya. Oke. Siap. Selanjutnya ya. Nomor 39. Ini asumsiku sendiri sih. Hanya ada yang kebalik nih. X sama Y. X sama Y-nya kebalik. Yoi. Jadi jawabannya gak ketemu. Masa? 1, 2, 3, 4, 5 pasti ya. Eh. 26, 24, 25. Nah lompat. Nah lompat. Temu ketemu. 26, 24, 25. Bisa aja 23. Dikurangi 2 ditambah 1. Dikurangi 2. Berarti kurangi 2 lagi. 22. 22. Min 2 plus 1. Iya sih. Bisa min 2 plus 1. Min 2. Berarti 25, min 2. 23. 23 kan? Oh ya. Berarti yang A ya? D. Yang D. Oh ya. Bener D. Gak teliti kemarin aku. Lanjut. Gak apa-apa. Lanjut. Oke ini. Tambah 2 lah. Kalau 2, 4, 6, 8, 10, 12. Skip, skip. Nah ini. Skip, skip. Skip terus. Kalau yang ini kan ada 3 pola nih. Aku awalnya bingung juga. Ini ada berapa pola? Tapi setelah aku lihat-lihat. 3, 4, 2, 1, 5, 4, 4, 6, 7, 7. 4, 5, 6. 3, oh ya ya. 2, 4, 6, 8. 1, 4, 7, 10. 8, 10. Ya teliti-teliti aja lah kalian untuk melihat. Pola pasti kalian lebih mudah lah. Lebih gampang dalam melihat pola. Skip. Lanjut-lanjut. Kalau ini ada bilangan yang berulang. BC, 3, A. Ini cuma BC, B, E, F, G, H, A, dan A. A dan A ya. Next, next. 1, 2, 4, 8, 3, 12. Ya. 2 aja udah. 6, 4, 1, 2, 3. Ya, next. 6, 6. Wah. Hebat-hebat kalian. Aku ingin ngerjain sehariannya. Kan ini tuh. Bener, ini cuma logika. Next, next, next. 13, 8, 16, 5, 19, 22. Ya. 23 dan dikurang 3. Gitu. Next. 8, 7, 8, 7, 8, 6, 8, 6. Ini angka yang berulang. 8, 5, 8, 5. 8, 5, 8, 5. Matematika berpola. Oke. Ini juga gampang. Ini juga gampang. Tanda kurung. Ini USM ada ginian ya. Aku cuma pertanyaan. Ternyata yang dibawah ini. Ini masak diri. Ini yang kosong di dalam tanda kurung. Maksudnya gimana sih? Halo. Ini cuman gini, emang. Apa? Ini caranya emang gini. Rumusnya emang gini. Kan ini cuma logika aja kan. Ada angka 8 sama 6. Nah, tengahnya tiba-tiba 28. Ini berarti berapa? 8 tambah 6 kali 2 kan hasilnya 28. Terus ntar 7 tambah 4 sama dengan 21. Oh. Mau tadi? Oh, sejil. Ini KMG. Makanya aku juga. Aku juga gitu sama anak. Nah, gue soal. Di timeline kayak sih. Nah, makanya aku waktu ngerjain ini. Emang soalnya kayak gini ya. Ya, gapapa sih buat latihan otak. Buat latihan otak aja. Ibrahim ada di mana sih? Semuanya di belakang jelasan. Tempat lesnya siap disini. Gak jelas soalnya. Himli, himli, himli mana? Gak ada himli. Ya, karena dikasih soal ini. Ya, udah. Aku kerjain gitu aja. Jangan-jangan daftar polisi udah gini. Mana, deh. Sama aja sebenarnya. Ya, ini buat latihan otak aja lah. Buat latihan otak. Nah, kalau yang ini aku bener-bener gak tahu. Kalau yang ini. Gue kemarin di mana ya? Apa ini? 4 September 2 ini. Tentukan bulan kosong. Yang kosong yang tanda tanya itu ya? Itu minus 7 apa 7? 8, 10, 9, 7. Taranya. 2, 3, 11. Oh. Tanya-tanya berapa? Biarin gue gimana ya anjing? Lu dapet gak? Aku gak dapet soalnya. Lebih baik aku skip. Ini 4, 7 apa sih jawabannya? 4, 7. Skip aja skip. 12. 12 liat. What the fuck? Kok 12? Apa jualnya? Gak ada 12. 12? What the fuck? Gak jelas ini tempat les-nya ini. Ini kayak soal. Gak, gak. Itu gak gitu. Sisi-sisi, bentar-bentar. Cep aja cari aja dulu. Ini kayaknya. Gimana sih? Soalnya gimana? Ini maksudnya gimana? Aaaaaa... Bentar. Gak. Gimana yang jelasin? Gimana yang jelasin? Diagramnya gini atau gimana? Diagramnya gini. Ini 8 sama 10 sama 9, 7. 8 garis 10. Terus ada cabang 9 sama 7. Nah. Ini ada nih. Berarti kan rumusnya sama nih. Harusnya kanan-kiri. Kita curi. Dan opsinya tuh... Oh, ini beda ya? Ini dua hal yang... Iya, dua hal yang beda. Oh, kirain ya. Ya kayak ini. Ya kayak ini. 8. Makan rumusnya... Lihat lagi, lihat lagi tadi. Kur yang tadi. Kayaknya sih opsinya salah ini. Opsinya. Dua... Opsinya salah ini. Soalnya di kunci jawaban opsinya D itu 12. Sama 7, 16. Dua, tiga, dari mana? Tanda. Karena mau di-skip aja dulu. Daripada buang-buang waktu. Skip, skip. Kasih lelas. Kasih lelas. Next, next. Next. Nah, ini... 4, 7, 5. Ini kali aja 5. Kali silang 5, nih. 4 kali 5, 20. 7 kali 5, 20. 8 kali 5, 40. Berarti 40. Sekali, tim. Next. Oh, gitu. Iya. Ini logika aja. Bener kata Gerua. Logika. Skiru emang. 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 Skiru emang punya logika ya. Ini ada, nih. Angkanya result-nya itu 21, 37, 45. Angka foundernya itu 363. Nah, itu angka yang tengah sama angka yang paling kanan itu ditambah dikali angka yang paling kiri. 3 kali 5. Iya, iya, iya. Hah, gimana, gimana? Angka yang tengah, 6, 8, 7. Iya. Kali sama yang paling kiri. 6 kali 3, 18, tambah 3, 21. 8 kali 4. 7 kali berapa, tambah 5, 3, 4, 5. Gimana, gimana? 6. C. EP. Ini kan ada angka, nih. Hasilnya itu 21, 37, 7. Pemamaan nggak sih? A, B, C nggak sih? Ya, ini. B plus C aja. B plus C, tambah A. B plus C, tambah A. Next. Next. 3 ditambah 6, 9, dikali 3. Ini salah ya, nomor 1 salah, nomor 1 salah. Nomor 1 salah, belum gue ganti tandanya. Yang bawahnya yang menit. 6 kali 3, Wan. Yang terakhir kali yang kanan. Sorry, sorry, salah. 6 kali 3 ditambah 3. Sorry, sorry. 6 kali 3 ditambah 3, Wan. Nih, dah. Anjir, dibuat slide semua. Keren, Kuro. Keren, emang. Besok, Kuro lagi. Nah, besok. Next time, Giroa. Giroa, bukan, jeng. Oke, next, ya. Nah, pahamlah ini kalian. Logika. Nomor 50, aku... Semarin berapa ini, ya? Nomor 50, aku skip nih, soalnya. Nggak gue jawab, soalnya, ya. Kalaupun di USM ada kayak gini... Kayaknya aku skip, soalnya, ini terlalu buang-buang waktu. Cik, apa? Iya, nih, soalnya... Soalnya emang gini, sih. Emang diagramnya gini? Iya. Gini, gini doang. 12, co, co. Ini, class lesson siapa? Kan Himley dapet soal, tinggal kirim. Nah, dua, waktu ini kan 35, 4, 2, 3. Wait, wait, wait. Kita jahit dulu, guys. Dari mana ini? 5, 4, 3, 2, 5. 3 tambah 5, 8. 2 kuadrat tambah 5, 9. Tapi nggak gitu juga, gitu lho. Gitu. Gak nyambang, gitu. Pilihannya gak ada sih 2. Depannya kan ada 2, dong. Pada-pada 2, dong. Eh, bentar, bentar, bentar. 5, 5, 5, 6, 5. Jawabannya, D. D, jawabannya. A. 2, 8, 9, itu akar 17. Ya, benar. Oh, iya, iya, iya. Berapa? 15 tambah 2, 17. Berarti 4 kali 3, 12 tambah 2. 2, 8, 9, itu akar? Akar berapa sih? Berapa? 2, 8, 9, akar 17. 17 itu 3 kali 5 tambah 2. Oh, iya. Oke. 4 kali 3, 12, 12 tambah 2. 14, 14, 15. 11, 96. Oh, iya, 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 iya. Sarih, logikanya mantep banget. Bagus. Pakalnya, jangan gitu. Tapi gue berbarengan sama Gerwa jawabannya, D. Iya. Gituan. Lanjut, lanjut. gue sebenernya udah tau cuma merendah aja di internet ada? gak ada yuk susah nyari udah emang oke kemarin di jelek-jelekin pertemuan pertama oke next 148 368 ini 368 dikurangi 148 dibagi 2 gitu aja sih gimana? itu di kanannya udah aku jelasin 397 dikurangi 243 itu hasilnya 154 154 dibagi 2 hasilnya 77 oke logika next nomor 52 gimana Ger? aku gak nemu Ger kenapa nilai S belum sampe sini aku 52 ini gak aku jawab eh gampang gak sih 15 bagi 3 loh 15 bagi 3 loh 5 5 x 7 eh eh iya bener atasnya gak bisa dong oh atasnya salah tapi anjir langsung bisa nih tuh loh bilang salah kalau pakai rumus yang kayak gitu tadi berarti jawabannya 12 dong eh gak sih kurangi 7 bukan bukan 12 oke yuk 10 kurangi 7 3 x 9 27 15 kurangi 3 12 12 x 7 gak juga gitu ya gak juga nah ini koknya salah tulis soalnya aku merasa soalnya soalnya yang salah soalnya yang salah soalnya yang salah skip ya aku skip aja gimana jawabannya dikunci jawaban 52 eh 15 12 bener ya kalau logikanya ijen tadi bener 15 maksudnya yang atas atas yang bawah yang bawah beda kalau yang atas gitu yang bawahnya kan gak gak ketemu tuh ya 15 kurangi ya 12 12 kali itu juga mungkin 35 kalau gini eh salah bisa jadi itu dua dua apa ya dua dua apa ya dua rumus dua pesamaan kayak deret gitu loh bisa ada dua model gak tau bisa jadi enggak 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 yaudah udah dikunciin aja nilai 0 iya iya next next disini menurutku kalau logikanya ijen gini aja kalau pakai nah itu bisa 30 bagi 10 3 3 3 3 tapi enggak juga sih bukan soal yang salah kita aja yang belum bisa menemukan jawabannya dikunci jawabannya A ya oke selanjutnya ini 4 kali 5 36 8 kali 2 80 3 kali B 27 4 kali 4 ditambah 4 kali 5 36 8 kali 8 8 kali 2 64 tambah 16 80 3 kali 39 3 kali B 3 B 9 tambah 3 B sama dengan 27 pindah ruaskan 3 B sama dengan 18 B sama dengan 6 ini berarti butuh kreativitas yang tinggi ya 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 sudah ya next next kawan aman 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 oke jumlah kebawah ini jumlah kebawah aja 4 tambah 6 10 18 5 23 8 5 13 19 22 eh 19 28 15 20 28 8 ya 5 kebawah nah ini lagi ini logika-logika 5 3 tengahnya 60 berarti kalau 10 6 tengahnya berapa ini 5 kali 3 15 kali 4 54 berapa 28 jumlah kebawah aja tinggal ditambah aja oh paham gak wan paham jangan wawan mah deh masih ketipan dia jangan ditanya wawan terambis saya trapp gua nomor 53 coba lihat 53 pro 3 gua caranya beda ya gimana kalau gimana gua 4 tambah 5 kan 9 9 9 kali 4 36 8 tambah 2 10 kali 8 80 3 tambah sama sih jawabannya tapi bisa bisa itu kan sama kayak apa sih substitusi ya namanya iya c6 yang penting ya jawabannya sama yang penting jawabannya sama sih cuman cara gua gitu tadi emang lu beda banget banyak yang kayak gua susah emang beda emang beda oke next ya 5 4 tadi udah jumlah kebawah aja 5 5 gimana ada soal apa ada cara tersendiri gak kalau 5 dikali 3 kali 4 10 kali 6 kali 4 gitu 240 jawabannya 60 60 kali 4 kan 240 yang samanya itu berarti ruas kanan kali ruas kiri jadi kali lagi 4 jadi itu ya next next oke lanjut aritematika dan aljabar emang ada ya jika diketahui x y plus z sama dengan 8 dan y sama dengan z maka wah c c bisa tapi aku menurutku 0 itu bisa soalnya y sama dengan z ketahui x plus z sama dengan 8 dan y sama dengan z maka y kuncinya apa k tapi 0 juga di bawah 4 loh salah ini dia salah dong soalnya ya coba kalau misalkan 0 misalkan gak bisa 0 ya 0 0 itu di bawah 4 gak logikanya z misalkan 0 0 kurang dari 4 iya bener-bener kalau disini apa nih x y 8 iya bener sama dengan 8 men x per 2 iya bener sih kalau kawan c itu bisa karena 0 itu lanjut tapi kan minus juga itu lanjut minus di bawah juga lanjut ya tidak dapat itu kan cuman ya si bener ini c bisa juga sih tapi ini kuncinya D kan bisa emang jawabannya C C 6 D kuncinya C D ini loh gak jelas anjir yang percaya kuncinya yang percaya kuncinya bener yang bikin kuncinya sama kita loh kepalanya beda yaudah asya abidien manakah pernyataan berikutnya yang bisa berikan nilai xy ya betul jawaban ku ac kali aja tinggal dikali kalau 567 0 S x Y 15 gimana 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 no 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 kan 567 ah jenya kan 1,1 eh no sama 1 yaudah dikali-kaliin aja guys paling mentok buat 1,4 paling gede berarti itu berapa tuh 7 x 1,4 ya antara itulah pokoknya 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 gue gak loading ya ini loh ger ger gak apa-apa aku juga gak watching gimana tadi X nya kan X nya kan ini kan ini kan persamaan jawabannya itu X dikali Y berarti bilangan X dikali Y kemungkinannya nilainya X sama Y nya itu berapa kalau dikaliin X kali Y 0 sampai 0 0 8 dikali 0 0 berarti kan kalau kemungkinan X dikali Y dikali 0 itu 0 terus sampai berapa lagi kalau X dikali Y dikalikan dengan 1,5 berarti 4 dikali 1,5 berapa terus 8 dikali ok tinggal kalikan aja batas-batasnya tinggal yang bilangan terbesar aja batas-batasnya batas paling bawah sama batas-paling atas itu tadi langsung dikali oke oke next masa gerwa ngerti sih yang batas-batas kalau kayak gini udah mulai udah mulai roasting oke next ya kali ngomong burung satu sama lain lanjut kalau apa seru kita tuh harus sayang menunggu next jika X ada bilangan bulat ganjil dan ya dia bilang bulat genap manakah yang berikut beruang satu ya betul ganjil kali genap itu hasilnya genap genap tambah ganjil itu ganjil genap sekarang ganjil 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 itu ganjil udah ya bisa dicek aja satu sama dua ditambah kalau manakah bikin menunggu bahkan suatu bilangan bulat kenap yang hasilnya kenap next next nah kan tadi soalnya itu sebenarnya cuma kemarin cuma ini doang 1 per 16 1 per 16 ini doang kan ini doang ya kalau sama perbandingannya ini kan 0,16 yaudah tinggal kalau aku sih kalau aku pribadi tinggal dipecahin aja buat pecahan jadi kan 16 per 100 bukan bukan eh dijadiin desimal sorry dijadiin desimal sama-sama 1 dibagi 16 1 dibagi 16 kan 0, nambah 1 lagi 0,0 udah berarti lebih besar yaudah gitu aja next oke aman aman paham jangan gitu aduh jangan gitu awan nih buka aja awan kayak gini 20 kasih oke jika 3 maka kalau aku D kalau aku B jawabannya gak bisa lah kan 4 sama dengan 4 kalau ada yang gue udah yang sama dengan bisa oh 4 sama dengan 4 gimana Kan X nya 4 lah kan X nya kan antara 4 juga 4 masuk dalam X sama dengan 4 X nya antara Y nya kan juga segitu Y nya berapa Y nya kan di atas 5 ini lebih gede daripada X lebih gede sorry bos sorry aku paham sekarang ini tinggal dilihat aja tinggal 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 jari angkanya iya 4 3 sampai 5 5 sama 8 oke oke 61 61 kan soalnya ini soal utamanya nih 146 tambah 173 tambah 2 10 yaudah 146 nya kan berhubung 1 ada di ada nih 146 nya yaudah keluar 3 4 jadi kan sisa 117 cara gampangnya dari pada 100 ya 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 jadi tinggal di kali bentar gampang kemarin hitung satu-satu yaudah pengalaman itu masih pakai kalkulator kan oke lanjut ini X-1 sama dengan 4 X-1 tinggal kali ruas tinggal ruas pindah ruas tinggal di balik gampang lah itu oh ya ya gampang lah ini ya kalian pasti bisa next nih X-Y dikuadratkan sama dengan 12 dan X-Y sama dengan 1 maka X2 X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan ini tinggal di kali aja nih X kuadrat di sini X kuadrat plus Y kuadrat 2XY kan X-Y dikuadratkan ini kan adanya 12 nih nilainya 12 nih kan ini kan ini kan 12 jadi disini 12 ini X-Y ini kan yang dicari ini udah ini sip gue gak ngerti gini-ginian ya tinggal tinggal cairin aja ya cuman gue kalau udah ketemu langsung soalnya X-Y udah diketahui ya udah udah diketahui gitu Gerua deh jagonya bahasa Inggris siap ini selanjutnya gerua nih amin aja bahwa lah bahasa Inggris enggak bahwa lah orang yang gili ini di voting lantar siapa nah ini gue gak paham nih Jika harga X meter dari sebuah kain adalah Y maka harga meter dari kain yang sama adalah jika X meter adalah sebuah kain apa lah ini guys harga Y meter apa sih berarti kan sama dengan D Y sama dengan apa kayak perperan X per D sama dengan Y per gimana ditulis ditulis coba oke bentar gimana gimana kan itu tuh X sama dengan D yaudah X sama dengan D D terus Y sama dengan Y sama dengan Z gitu ya Y sama dengan tanya gitu aja Z gitu ya jadi bersamaan hanya kan langsung X per Y sama dengan D per Z D per Z nah kalau Z sendiri itu berarti apa Z kali D kali Y per X D kali D per X udah ya kali silang ya kali silang kan ini ya next ini menurutku sih TPA untuk untuk masuk universitas bukan WSM SBMPTN SBMPTN lebih susah seperti ini nah untuk ini kan ada nih persamaan kuadrat nih S kuadrat A plus A ini dan ini adalah 5 salah satu akarnya adalah 5 maka akar yang lain nah kita perlu ingat masuk 1 kita harus tahu nih sifat-sifat dari akar persamaan ketika X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A B itu berapa ya Allah ini pelajaran SMA gak sih ya ini pelajaran SMA skip skip wajib jangan jangan bong-bong waktu aja gak sempet ngerjain WSM kayak gini aja pertanyaan nih WSM ini emang WSM kita pas kan kita membahas kan kita membahas kita membahas ya aku juga ragu loh emang WSM kayak gini ya soalnya bisa jadi bisa jadi bisa jadi tau anjir bisa aja tahun depan kita kalau semuanya tes itu ada itu ada akutansi juga soalnya kan D3 gak ada kita langsung D4 lanjut ini gimana oke X2 ini kita misalkan A emang A sih X2 ini kita nyebutnya A A plus 1 yang mana eh gini aja yang kuadrat itu pasti A pasti disimbolkan A yang yang punya pasangan X itu B 3 A yang gak ada pasangan itu pasti C kita pertama disini jadi kan udah deket nih X1 plus X2 min B per A min A1 min 1 karena udah kali minus ya per 1 per 1 karena A nya 1 5 plus X2 sama dengan min A min 1 terus X2 sama dengan min 6 min A oke yang pertama terus kita pakai X1 X2 C per A kita cari persamaan dulu ini X1 X2 C per A 5 X2 kali 3 A plus 2 X2 3 A plus 2 per 5 gitu habis itu disama dengankan disamakan karena ini sama-sama X2 jadi kita tinggal cari A nya nilai A nya dulu berapa A nya min 4 kan dicari-cari-cari A nya min 4 ini terus ini min 4 ini udah ketemu kita masukkan ke persamaan yang tadi X1 plus X2 atau X1 kali X2 bebas buat nyari nilai X2 nya karena aku ini aku cari pakai X1 kali X2 C per A 5 X2 sama dengan min 4 kali 3 tambah 2 per 1 5 X2 sama dengan min 10 X2 sama dengan min 2 jawabannya B simpelnya gitu simpelnya gitu itu lah pokoknya Ger gimana Ger gak sanggup gue gak sanggup D itu apa sih aku lupa D itu kayak buat melihat real akarnya ini real apa enggak maksudnya realnya itu lebih dari minus apa enggak D itu rumusnya B2 min 4 A B2 min 4 A ini ya D apa sih D Diversion atau apalah aku lupa Diversion Diversion apa sih lupa sabar 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 lihat lagi dah X1 itu dari mana 5 kan jadi ketemu kan salah satu akar sama anak adalah 5 siap 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 ya kalau menurutku pribadi sih kalau sama USM ada soal gini aku skip ya bakal jauh bukan skip cuma berjain di belakang di akhir kalau masih punya waktu udah ya itu mah tergantung orangnya ya 6 6 6 nah diketahui X sama dengan 5 X kuadrat sama dengan 25 X kuadrat min 5 X 25 sama dengan min 5 X kan X 5 kesimpulan ini adalah kesalahan yang tetap ada nah ini apa sih ini 2 kenapa soalnya apa sih soalnya emang gitu ya itu lanjutan doang X kuadrat sama dengan 25 terus kalau misalkan X kuadrat kan 25 25 kan X nya berarti 5 X kuadrat 25 itu kan 25 25 dikurangin 25 sama dengan 25 dikurangin 5 kali 5 25 0 sama 0 kan yang kita ketahuin itu X sama dengan 5 terus di bawahnya itu 5 sama dengan min 5 itu apa salah kan seharusnya 5 sama dengan 5 gitu atau 5 sama dengan X aku cari soal gitu lanjut oke oke tau-taul lah aku paham soal yang susah jadi gampang soal yang gampang jadi susah jangan kehabisan blingshin ya oke lanjut ya kesimpulan ini salah gimana kesimpulan ini salah dan kesalahan dalam tak pada langkah iya maksudnya kan yang nomor 5 itu salah gara-gara seharusnya kan 5 sama dengan 5 jawabannya A yang ketiga yang salahnya jawabannya A 5 5 kolino 3 wait wait yuk dicahit dulu nih oh iya benar 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 lah yang A benar kalau min 5 bisa jadi karena min 5 dikuadratkan 25 min 5 kuadrat dikurangi 5 min 25 5 dikurangi 5 kali min 25 sama salahnya ini disini loh yang nomor 3 ini yang salahnya disini yang nomor 3 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 harusnya 5 min X salahnya disini iya harusnya 5 min X balik itu salahnya disitu yang banyak itu ya nomor 3 oh berarti jadi dia bisa min 5 sama min 5 berarti jadi min 10 gitu enggak salahnya tuh kalau misalnya 5 min kan itu dibalik dibalik kalau kalau 5 min 5 kan min 25 harusnya tapi kan diatas kan positif 25 positif ini dipecahkan itu kok balik gitu ini harusnya mungkin pertanyaan dari wakwan ini loh enggak itu mungkin penanya wakwan di min 5 nya itu loh aku juga tadi ketipu ini soalnya tapi sih menurutku sih ini juga bisa bentar enggak bisa enggak bisa kalau min 5 juga akar dari 25 kan bukan 5 tapi plus minus 5 oh iya iya jadi kan min 5 kali min 5 dikuadatkan tuh pasti plus 25 jadi maksud dari nomor 5 ini mungkin dari pengakaran yang ini akar dari 25 kan plus minus 5 jadi ini bisa disamandengankan karena ini salah satu akar dari 25 gitu loh terus kalau misalkan dimasukin ke persamaan yang kedua bisa enggak minus 5 ini cuma sebenarnya cuma lihat sifat-sifat aja bentar enggak ini masukin di persamaan kedua min 5 kuadat bagi 5 di luar ini 5 kali min 5 benar 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 min 5 dikuadat kan 25 min 5 min 5 kali min 5 kan 25 25 tambah 25 50 25 kurangi 5 kali min 5 25 tambah 25 min 50 50 ya ya mungkin sih nomor 5 ini yang nomor 5 ini yang enggak rancu itu soalnya 5 itu enggak masuk option enggak sih karena dia kesimpulan masalahnya di soalnya itu dikasih nomor gitu loh next ya next 30% dari 10 6 nah kalau aku 30 per 100 kali 10 per 6 langsung aja gitu ya next ya mungkin ada yang cara yang lebih mudah ya kalian pasti tau sendiri-sendiri lah kenjalan sendiri-sendiri lanjut baru tau caranya anjir apanya yang mana yang mana ini baru tau caranya yang mana yang ini 30% dari 10 per 6 semangat lanjut nanti nambah 8 oke ya gerwan lu paham belum udah jauhan udah jika 3x plus 5y mau kalau dilanjut tapi gerwan belum paham gak mau gak terima ini ya berhubung y nya ini ya sama-sama 5y langsung habis jadi lebih gampang seperti itu tinggal eliminasi gimana lanjut lanjut jika A plus B sama dengan 35y hasil kali maksimum A dan B adalah 225 gak di kan dicari paling maksimum paling maksimum 15 ke 15 median ya median mediannya kenapa gak 16 ya nanti kalau dikali sama 14 itu pasti harinya 225 gitu next next 0,25 0,33 nah ini sih paling gampangnya kalau samanya hafal sih kalian kalau samanya hafal pasti hafal juga 0,25 itu 1 per 4 0,33 itu 1 per 3 0,125 itu 1 per 8 0,6 itu 1 per 8 wow that's it wow keren banget kalau kalian tahu kalau kalian hafal wow limitis 8 8 8 8 8 8 8 8 6 ya diapain aja kayak siapa ini angka mumpung angkanya masih bisa dinalar sih 0,333 itu pasti 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 kayak ini ya kalau menurutku kalian harus tahu terbiasa sama angka-angkanya next jadi pecahan yang terkecil kalau aku mikirnya ini bayangkan aja ini potongan roti kalian dapat 7 per 8 potongan roti ya bayangkan aja kalian dapat roti kalian cuma dapat setengah roti 6 per 7 roti berarti kalian paling dikit yang setengah mantap ayo bingung ayo gimana ya 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 next ya itu bayangkan roti aja bawahnya aja lo liat 8, 9, 2, 7 kan selisahnya 1 semua kan atas sama bawahnya semua sisi 1 semua sih iya semua sisi 1 kan terus angka bawah yang kecil kan cuma 2 yang paling kecil ya bisa sih cuma kan gak semua gitu gak semua gitu kayak gini aja loh ini kan aku bayang kalau aku sih aku pribadi ya aku bayangkan itu roti nah ini berarti kita kalau mau disimalkan silahkan juga bisa bisa cuman kan aku gak usah disimalkan liat bawahnya aja tapi kan atasnya belum tentu kan kalau saya 1 per 8 bisa aja enggak ini kan ini loh ini kan selisihnya 1 semua nih sama-sama 3 per 4 gimana sih atau sama 5 per 6 harusnya dibawah 3 per 4 sama 5 per 6 kebesaran 5 per 6 3 per 4 yang AB sama D 6,8 desimalnya ya kalian bisa membayangkan sendirilah kalau aku bisa lah kalian memiliki cara tersendiri tapi yang penting jawabannya bener aja oke next ya jika rata-rata dari X,Y dan Y,X,Y dan 30 adalah 10 maka rata-rata X dan Y adalah X tambah Y tambah 30 bagi 3 bagi 3 X tambah Y tambah 30 sampai 3 sampai 10 X,Y 0 X,Y 0 betul mantap dia buang pandai ya next jika X sama dengan 3 dan X dikuadratkan sama dengan 4 maka nilai dari Y adalah kalau caraku sih ini bentar 3 X min X 3 min Y kuadrat sama dengan yang kalau mau dibuat dijabarin dijabarin ya silahkan bisa ini harus pakai pensil ya ore-tore di kertas ya langsung di otak juga bisa kok mantap kalau aku sih gini jawaban gimana kunci jawaban 7 7 7 7 7 7 3 B B jadi kalau gini daripada kan bisa aja kan ya yang dikatakan prusuk tadi kita jabarin X main Y dikuadratkan jabarin bisa cuma menurutku sih aku juga awalnya ngitung pakai itu cuma menurutku terlalu panjang dan akhirnya X main Y dikuadratkan berhubung 4 ini angka yang bisa diakar kan plus minus inget plus minus 2 bukan hanya 2 plus minus 2 jebakannya disitu soalnya kalau pakai langsung diakar plus minus 2 jadi kita ada yang plus 2 ada yang min 2 nah yang plus 2 kita coba nih 3 main 2 1 Y 1 sedangkan diopsinya nggak ada nih berarti kita pakai yang minus 2 that's it 5 udah gitu 3 main Y sama dengan 2 iya kan di 4 itu plus minus 2 jadi dimasukin plus 2 sama minus 2 paham nggak kan X nya udah diketahui tuh X nya kan 3 X plus Y sama dengan 2 karena X nya udah diketahui 3 X minus Y karena X nya udah diketahui 3 maka disuptitusikan jadi 3 lanjut 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 oke 1 per A minus 1 per B sama dengan 3 1 per A plus 1 per B sama dengan 7 maka 1 A per A kuadrat minus 1 per B kuadrat ya 1 per A kuadrat atau 1 per A di kuadrat 1 per A kuadrat kan 1 per A kuadrat dikurangi 1 per B kuadrat itu berapa kan yaitu kayak A min B dikali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat A A per B soalnya kan gini soalnya soalnya kan guys A min B dikalikan A plus B sama dengan soalnya kan gini aduh pecah aman aman 1 per A kan soalnya gini nih ya nah itu kan bisa aja kita samakan A min B A min B A plus B sama dengan A kuadrat kuadrat eh salah A kuadrat ditambah B kuadrat B men dulu sama shit kok aja rumusnya ya pokoknya ya sama ini aja sama aja kok ini tapi kalau mau dijabarin satu-satu 1 A kali 1 B ya silahkan karena ya ini patokannya pokoknya inget aja rumus inilah diingat ini bukan plus men ya kurang lebih kita gak diseluk kemungkinan paham gak Ger paham 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 tinggal 3 kali 7 21 udah that's it oke ini kalau ini sih menurutku terlalu mudah sih 4 M 7 sama dengan dikali 7 sama dengan 3269 nilai M ya 7 3269 bagi 7 aja ntar udah ketemu angkanya berapa kan biasanya disini ada 20-an sama ratusan sama puluhan harusnya kan itu baru susah aneh banget sih soalnya 4 M 7 lanjut ya 76 oh iya tanya dulu tanya kayak salah ya ya sudah 76 kan jawabannya apa 76 D aku salah ya aku gak ngitung karena 10 juta kan dikalikan 10 sebenarnya intinya kenapa deh karena yang pertama kali P yang selanjutnya kali Ki sebuah bang menggunakan bunga pinjaman kredit P per rupiah P rupiah per 1 juta untuk bulan pertama dan Ki rupiah per 1 juta untuk setiap bulan setelah bulan pertama berapakah bunga untuk pinjaman 10 juta selama 3 bulan kan yang 10P ini karena kan per P itu hanya untuk 1 juta nih yang P jadi kan kalau untuk 10 juta kan berarti 10P itu untuk bulan pertama doang kalau bulan kedua sama ketiga gimana berarti ya tinggal dikali aja eh ditambahin 10P tambah 10 10 Ki tambah 10 Ki lagi gitu soalnya selama 3 bulan Ki nya 2 kali kan yang pertama P P terus Ki tapi kok pinjamannya jadi bertambah bunga pinjaman iya Jen tapi kenapa jadi 20 gitu karena ini yang pertama kan P rupiah nih untuk bulan pertama berarti P itu hanya digunakan untuk bulan pertama kan udah paham lah sedangkan untuk Ki kenapa gue jawabnya B itu keibarnya bunga 10 juta 10 juta bulan pertama itu 1 juta habis itu bulan berikutnya ditambah 1 juta sama 1 juta tapi Ki kan jadi 2 Ki kan ini kan dia pinjamnya 10 juta pinjamnya 1 juta P itu untuk 1an 1 juta sedangkan ya itu pinjamnya 10 juta 10 juta oh iya iya beda 0 beda 0 tinggal ditambah 0 aja sih 1 juta 1 juta eh gak boleh gitu kali ya nih awan sih karena karma kan iya 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 next ya jumlah lemak dalam ons ini ya tinggal lemak diberatkan L kemudian diberatkan P tinggal substitusi tambah gitu aja 10 itu dari mana ya 10 ini jumlah protein dalam 1 ons makanan dikurangi 2 kali jumlah lemak berarti kan P min 2 L kurangi 2 kali jumlah lemak 1 ons makanan adalah 10 gram 10 10 dari ini 10 gram 10 gram berapakah protein terdapat dalam 1 ons makanan A berarti kan P min 2 L sama dengan 10 P sama dengan 10 plus 2 L L plus P sama dengan 100 ya tinggal substitusikan aja mudahnya gimana kalian mau cari P nya dulu atau L nya dulu silahkan oke tinggal next next coret-coret jadi gitu next jumlah 3 angka digit 1 ABC adalah 12 bilangan terbesar yang hanya dibentuk dengan menggunakan masing-masing hanya sekali bagaimana bapak penggunaan 20% dapat dibentuk berapa istri jumlah 3 karena gak ada ini nomor berapa sih 78 ya 78 B astagfirullah jumlah 3 jumlah kalau 9 9 gak gue malah jawabnya A A ya aku awalnya juga kemarin A karena apa ya kan 9 tambah 1 tambah 2 kan 12 oke cuma disini kan menurutku sih menurutku pribadi karena gak ada aturan bilangannya tiga angka itu tidak boleh 0 jadi 0 3 9 3 tambah 9 tambah 0 kan 12 juga karena gak ada aturan sama dengan 0 cari yang terbesar cuman tapi kenapa dikunci jawabannya B gak tau lah kenapa kebilangan terbesar yang gak dapat dibentuk dengan menggunakan masing-masing hanya satu kali masing-masing hanya sekali masing-masing hanya sekali kan berarti gak repeat kan gak berulang kan ini ngapain 9 9 itu repeat gitu loh kalau kalian gimana anggap aja yang kuncinya salah nih 1 9 20 bisa gak sih 1 9 20 1 tambah 9 tambah 2 tambah 0 tambah 3 angka ya iya 3 angka soalnya A, B, C doang ini A, B, C, D kalau ini kalau kalian gimana beratnya di C atau di A kalau aku sih gara-gara gak ada aturan untuk angkanya ini 0 yaudah aku pakai yang 9, 3, 0 lanjut skip aja aku gak kerjain ini aku gak kerjain apa ini next action aduh dipaca dulu pada malam ini pada suatu hari seperti setelah ini jawabannya apa sih 79C 6800 what the fuck what is that jujur aku gak paham ini gak bukan gak paham sih bukan belum mempelajari secara melanjut tentang soal ini karena aku jawab udah lihat soalnya aja males aku udah bener-bener kuruh sama mau habiskan banyak waktu gimana lanjut atau mau dibahas pembahasannya apa ini guys dicari dulu pembahasannya kenapa itu dulu siapa-sapa sebatas bawah ya rumah kayaknya tau tuh gimana 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 aja gak ngerti aku ini maksud pertanyaannya aku masih gak paham iya kan apa itu maksud pertanyaan dari aku di soalnya ini doang aku juga gak paham ini perlu yang ngeser soal yang bertanggung jawab yang ngeser mana lanjut lanjut ini 1% dari mana nah kalau ini diagram fans dari 30 pelamar kerja 14 orang memiliki pengalaman kerja minimal 4 tahun 18 orang memiliki gelar sarjana dan 3 orang tidak bergelar sarjana atau pengalaman kurang kerja 4 tahun berapa kan jumlah pelamar kerja yang bergelar sarjana dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun kurang beri berarti kalau kan disini simpelnya digambar aja dia gambarnya lingkaran 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 mana lingkaran sepeduli setan lingkaran itu ditarik ke bawah lagi oval hal itu what the fuck paling numpuk ya ini nah itunya di shape typesnya shape typesnya yang mana di ke bawah itu tuh yang kiri di ke bawahin nah cari yang kosongan nah ini kok gitu ya kir kok di sini gak ada Pakai text box aja. Nah, iya dah. Wih. Gak bisa sih. Bentar-bentar ya. Disini berarti 18. Terus? Disitu X. Disini. E. X. Nah, gini kan. Di luar 3. Bilangan semestanya. 30. Bilangan semestanya. Masya Allah. Ini nyimpilin juga sih. Oh iya ini. Kalem, bro. Kasih tau, ger. Kasih tau, ger. Semestanya itu sama dengan 30. Angka semesta. Atau... Ya, angka totalnya lah. Terus yang dikecualikan. 3. 3. Yang di luar lah intinya. Gak masuk. Masuk. 3. 3. Jadi kan kita nyari X-nya nih. Untuk persamaannya ini. 14. Ini dikurangin X. Kalau samanya sesuai rumus ya. 14 kurangi X. Ditambah X. Terus ditambah 18 kurangi X. Terus ditambah 3. Itu sama dengan 30. Kalau sesuai rumus. Cuma kalau samanyakan disini kayak kebanyakan X nih. Berarti 4. Paling simpelnya segini aja. 14. Ditambah 18 men X. Tambah 3 sama dengan 30. Itu lebih... Ngilangin X-nya aja sih. Dieliminasi. Ini dieliminasi pun bisa. Jadi, ya itu. Ini 14 tambah 18. 32. Tambah 3. 35. 35 men X sama dengan 30. X sama dengan 5. Gitu. Oh, easy-peasy ternyata. Mudah kok. Iya, iya. Next. Oke. Ini daerah aritematika. Yang nomor 81. Wah ini. Daerah aritematika. Angka ketujuh dari daerah tanah angka. Berarti U7. U7. Itu 45. UN A plus N. Rumusnya ini ya. UN A plus N minus 1 kali B. Rumus tetap ini. 45. Ini U7. Sama dengan berarti 45. Sama dengan A plus 7 minus 1. Kita cari A-nya dulu. Wajib cari A. Kalau soalnya kayak gini. Terus B selisihnya kan minus 7 nih. Terus ini ditanya daerah keempat. Nanti tinggal masukin ke rumus aja. UN itu apa ya? Apa? UN itu apa? UN itu... UN itu nyebutnya urutan. Iya. Kalau itu lah. Kalau S N jumlah ya? S N jumlah. Sigma. Total lah. Total. Yalah gue lupa rumusnya anjir. Tinggal dimasukkan aja. 4, 8, 7 plus 3. Ini 4 kurang 1 dikali min 7. 3, min 7, 8, 7 kali 21. Eh, terkurangi 21, 66. Berarti 6, 6, 6 gitu. Mana ada yang masih bingung? Ini pelajaran SMA kelas. SMP sih kayaknya. SMA. SMA itu. SMA ini ya? SMA kelas 1. SMA kelas. SMA kelas. SMA kelas apa ya? SMA kelas. SMA kelas. SMA kelas. Itu kok min 7 ya? Misalnya disini. Jika selisih angka pertama dan angka kedua adalah min 7. B-nya selisih ya? Iya. B-nya min 7. Dikurang atau dikali? Dikurang. Oh. Eh, dikali. 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 Dikurang. Dikali ini. Kalau gue sih logikanya ini kayaknya agak gampang sih. Gue kan dia selisihnya 7. Gue bikin angka gitu. Kayak baratnya yang urutan ke 7 itu 45. Karena selisihnya min 7. Jadi urutan yang ke 6 itu tinggal gue tambahin aja. Jadi 45 ditambah 7 itu 52. Ditambah 7. 5-9. 5-9 tambah 7. 6-6. Itu sudah bisa. Itu secara manual. Kalau urutannya ke 4, Tuan. Kalau urutannya ditanya ke 50, Tuan. Gimana, gimana? Kalau itu masih urutan yang dekat maksudnya. G2 itu urutan yang dekat. Bisa. Cuma kalau namanya udah yang ditanya urutan ke 50 atau 60 kan. Kalau manual pusing sendiri gitu, Tuan. Bener juga, Gere. Mantap ini, Gere. Gak ada obat ya, Tuan. Oke, next ya. Udah terbaik lah pokoknya. Next. Amin, amin. Nah. Gak tau ini aku. Langsung gue skip. Tandara berikut ini memang gak boleh. Pernyataan mana yang ditarik dari tabel yang ada. Gak gue buat tabelnya males jadi kayak. Tidak dikerjain ini gue. Oh, gak ngerjain kali ini? Belum. Mana? Jen? Gerewa gimana, Gerewa? Sudah? Gerewa gak nyampe sini ngerjainnya. Ini di cari 1 gak sih? 8, 2. 1, 2, 3-nya itu bener atau enggak? Kita cek aja. Kurang dari 40. 45, 50. Ya. Kurang dari 40, bener. Jadi gini aja. Nomor 1 kan rata-rata jumlah jam pekerja per pekerja adalah kurang dari 40. Bener. Bener, apa salah? Ya lah kan yang bawah lebih banyak ngeran daripada yang atas. Tapi tanya dirinya. Terus sedikitnya tiga pekerja. Bekerja lebih dari 48 jam. Motornya disini kok masih? Itu masih belum tahu yang kedua itu. Oh, yang kedua kenapa bisa? Masih belum tahu. Belum bisa dipastikan. Masih nyari dulu harusnya. Gimana cara nyari yang nomor dua? Sedikitnya. Tiga pekerja lebih. Mbak, karena ada 20 pekerja. Bukan tiga. Dan itu 45 sampai 50. Kan enggak tahu yang di bawah 48 itu berapa jumlahnya. Ya. Ini nama siapa sih? Lebih dari separuh dari semua pekerja. Lebih dari 48 pekerja. Lebih dari 40 jam. Aku bingung nomor tiga loh. Lebih deh separuh deh. Semua pekerja lebih deh. Wah, ini separuh lebih gitu loh. Separuh lebih. Separuh lebih pekerja. Lebih dari 40. Ini jumlah pekerjanya kan ada 20, 15. Berarti 46. Lebih dari separuh dari semua pekerja. Bekerja. 20, 40. 80. 80 pekerja itu setengahnya bekerja lebih dari 48 jam. Eh, 40 jam. 40 jam. Kan salah. Sedikitnya tiga pekerja. Cuma 40 orang kan? Cuma 40 orang. Eh, 4, 35. Kayaknya yang nomor dua itu salah karena enggak bisa dipastikan. Jadi dia salah. Nomor tiga juga salah. Kenapa nomor tiga? Lebih deh. Aku bingung. Pernyataan dia cuma. Dia enggak lebih dari. Separuh? Kurang dari malah. Kan yang bekerja lebih dari 40 jam kan. Yang lebih dari 40 jam kan cuma ini. Pertanyaan Ijen pasti itu. Karena dia pernyataannya itu aneh. Pak Ijen sama penyakit. Kalau tidak baru, harus lebih dari 48 jam kan. Coba lihat soalnya deh. Coba lihat soalnya deh. Soalnya dongkur. Itu berapa jumlahnya tadi, Kuro? 80. 80, 80. 80. Enggak, berarti gini. Dia itu maksudnya gini. Dia lebih dari separuh tuh lebih dari 48 lagi. Jadi kayaknya dia dipersingkat lebih dari 48 pekerja. Sepertinya begitu. Lebih dari 48. Tapi tentu pasti salah sih dia. Lebih dari semua pekerja lebih dari 48. Enggak, berarti semua pekerja lebih dari 48 juga. Enggak, berarti penting sih ini sebenarnya. Hanya satu. Hanya satu. Jawabannya A. A. A jawabannya. Soalnya berapa jelas sih? 82 ini A. Next. Kenapa? Soalnya yang nomor 2 sama 3 salah, Wan. Kenapa yang 2 salah? Karena dia gak bisa ditentukin. Oh, gitu. Bapak baca, Toh. Kenapa gak bisa ditentukin? Nah, itu loh. Kan jumlah pekerjanya 20. Jumlah jam kerjanya kan antara kan itu. 45 sampai 50. Kan kita gak tahu yang lebih dari 48 jam itu berapa orang. Oh, gitu. Wah, itu tanyanya kayak, oh, kayak nantang gitu. Oh, gitu. Gimana? Lanjut. Sejenis sepeda motor baru bernilai 2.500.000. Setiap akhir tahun nilai sepeda itu terdepresiasi 4 per 5. Ya, menyusut lah. Berapakah nilai sepeda motor setelah tahun ketiga? Ya, simpelnya 4 per 5 kali 4 per 5. 4 per 5 kali 2.500.000. Atau 4 per 5 kali 2.500.000. Hasilnya kali 4 per 5 lagi. Kali 4 per 5 lagi. Gitu. Kalau di kali 1 sama gak sih jawabannya? Atau beda? 5. Dikali 2 di kali 500. Dikali 0,8. Dikali 0,8. Sama. Sama aja. Baru nyatir. Tidak bagus saat ini. Lanjut ya. Lanjut. Nah ini aku spekulasi 84 ini ntar. Laper banget. Aku juga lapar nih. Aku juga. Tapi sudah malam. Memang kenapa kalau sudah malam? Memang kenapa kalau sudah malam? Memang keluar. Bukan terlalu 8 bagian. Bukan terlalu 8 bagian. Masing-masing dengan 10-16 seksi. Setiap seksi sedikitnya ada 40 pegawai. Tapi tidak lebih dari 60 pegawai. Jika 10% pegawai pada setiap seksi adalah juru tulis. Berapakah minimum jumlah juru tulis di satu seksi? Ambil aja yang paling minim. Sedikit 40 nih. Berarti bisa jadi satu seksi juru tulis semua? Enggak. Ini. Masing-masing kantor. Kan sebuah kantor memiliki 8 bagian. Masing-masing dengan 10-16 seksi. Ambil aja paling kecil. 10 seksi. Nah, 10 seksi itu paling dikit itu ada per seksi 40 pegawai nih. Paling minim. Paling minim kan 40 pegawai tetapi tidak lebih. Oh, 10% deng. 40. Berarti 40 x 100 ada 400 pegawai. Jika 10% pegawai pada setiap seksi adalah juru tulis, ya 40 x 10. Eh, 40 x 400 x 10. Ambil aja yang paling minim gitu aja. Kan itu juru tulis di suatu seksi, bukan pegawai yang dia nulisnya. Tapi itu juga paling minim. Harusnya di suatu seksi, bukan pegawai yang dia nulisnya. Kalau misalkan di suatu seksi juga kayak barat ini begini loh. Pasti lebih kecil dari 40 sih. Seharusnya sih. Bisa dari... Lebih kecil dari 40. Itu pertanyaannya yang salah. Jawabannya kali? Ya, jawabannya juga bisa. Kalau jawabannya berarti 4, kan? Kalau pertanyaannya benar. Lanjut. Sejumlah piring dengan keliling 4 cm di atas meja 4 persegi berukuran 48 x 10. Berapakah jumlah maksimum piring yang dapat diletakkan di atas meja tersebut? Keliling ya. Buletnya. Buletnya. Keliling 4 cm. Apa sih rumus kali rumus? P kali D. Atau P kali 2R. Nah. Aku juga agak meragukan soal ini. Soalnya kita... Kan ini keliling nih. Berarti kan ada kotak. Ada kotak. Ada kotak. Ada kotak nih. Terus... Ada lingkaran. Mana sih lingkaran? That's it aja lah. Atas gak sih? Ada lingkaran kayak gini. Kan gini kan? Bilangnya. Nah. Tapi masalahnya itu kalau yang diketahui itu diameter. Itu lebih gampang. Kalau diameter. Kan diameter kan garis sini nih. Kalau diameter kan sini ke sini. Sini ke sini nih. Kalau diameter. Tapi yang diketahui ini keliling. Buletannya ini. Ya berarti kan kita harus mencari... Jari-jari-jarinya dulu dong. Yoi. Berarti kan 4 itu sama dengan... Pi per 2. Berarti... 22 per 7 dikali... 2 kali R. Nah. Hasilnya R-nya berapa? Kenapa gak langsung kali T? Iya. Sama aja kan kali diameter. Iya. Dik. Nah. Berarti kan... Coret-coret. Apanya yang dicoret. Jolap. Jadi ini malah apa ya? Dapat angkanya kan jelek nih. Jelek banget. Jelek. Kecil. Pasti lebih... Lebih kecil daripada 4 kan angkanya. Gere. Jangan dihidur Gere. Pasti angkanya lebih dari... Apa? Kurang dari 4 kan? Pasti ya kurang lebih 1 lah. 22 per 7 dibagi. Berarti 7 kali per 4. Berarti 28 bagi 22. 28 bagi 22. 1,22. 272. Itu diameternya. 1,2. Ini diameternya doang nih. Berarti R sama dengan... Sama dengan 6. Anggap aja gitu ya. Sudah dibulatkan. Berarti kan 0,6. 0,6. Dibagi sepanjang. Mejanya. Eh, gak sih bener. 1,12. 1,2. Gak perlu diameternya. C gak pakai C toh. Panjang kini. Iya, pakai D. R itu setengahnya toh. Iya. R setengahnya. Jari-jari. Berarti kan 48 bagi 1,2 nih. 40. 40. Ditambah. Ditambah. Berarti. Berarti. Rekis 1,2. 2,2. Oh, 26. Berarti. 26. 26 ditambah. Bukan, bukan ditambah. Dikali. Kali. Dikali. Soalnya apa, ya? Anggapannya kan kayak kotak gini. Oke, panjang kali per. Kan kayak kotak gini, kan? Kan kali sini 1. Soalnya di sini kan tadi 3,40. Di sini kan. Kali 3. Berapa tadi? Kalau kayak gitu, cari luasnya aja dulu. Nah. Bentar, bentar. Makanya itu kan angkanya kan tadi. 26. Kali 40. Ada 1.040. Sedangkan di opsinya pilihan itu nggak ada. Nggak ada. Nah. Maka asumsiku. Ini bukan keliling. Namun diameter. Dik, punya jawabannya apa? 85. Dik. Nah. Ini diameter, bukan keliling. Soalnya itu soalnya yang diketahui. 48 bagi 4. 12. 12 bagi 4, 8. 12 kali 8, 9, 6. Jadi, aku asumsikan ini merupakan diameter. Kacau nih soalnya. Ini diameter. Diameter berarti 4. 48 bagi 4 kan 12. 32 bagi 4 kan 8. 8 kali 12 kan 96. Kita dapatkan. Iya. Itu. Masuk akal sih. Logika gue lebih masuk yang terakhir. Iya. Soalnya, ya. Ini kemungkinan sih bukan keliling. Sudah males hitungnya dari awal. Ya kalau keliling kan kecil banget gitu loh. Iya. Angkanya juga jelek. Iya. Jadi kalau diketahui sama diameter. Angkanya terus nggak nemu tuh nyesel banget anjir. Soal gini doang kok nggak bisa pasti hitung. Next. Seorang dapat mengepak buku 112 sebuah per hari. Sedangkan pembantunya hanya mengepak dengan kecepatan seperempat dari kecepatan orang tersebut. Yaudah. Kecepatan si seorang itu ditambah kecepatan pembantunya. Buat membagi 5-60. Aku mikirnya gitu aja. Nggak usah. Ribet-ribet. 1-2 bagi 4. 28. 28 tambah 100. 8. Tambah 112, 140. 140. Oke, next. 5-60 dibagi 144 hari. Udah selesai. Keren, keren, keren. 10 tahun yang lalu Rudy adalah sepertiga usianya. Sekarang, 15 tahun yang akan datang perbandingan di usia diantara Marlena usia Rudy 3 banding 5. Berapa tahun kau usia Marlena? 5 tahun yang akan datang. Nah, kemarin aku kopas, dapat di-brainly soalnya kayak gini. Jadi aku kemarin males mikir juga jadi kopas, lihat di-brainly. Aku juga males mikir. Screenshot. Jadi gini jadinya. R usia Rudy, M usia Marlena. Marlena or Marlena? Bebas lah. Marlena. Plus 15 sama dengan 3 banding 5. Kita udah dapet 2 persamaan nih. Terus penentukan umur masing-masing nih. Berarti R minus 10, sebenarnya sepertiga R. Kali silang atau dikali ruas. Sama in. Kita dapetnya R sama dengan 15 nih. Usia Rudy sekarang 15 tahun. Substitusikan di perbandingan yang ini. This, this, this. Ini dapat M plus 15 banding yang ini. Ini 5M. Ini 5M. Kali 3 kali 30. Dan R. Ini udah dikali ruas ya. Ini R tambah 15 tambah 15. 30. 30 kali untuk dikalikan 3. 5 dikalikan M plus 5. 15. 5M plus 15 sama dengan 3 kali 30. 5M plus 75 sama dengan 90. 5M kurangi 90, 75. 5M 15. M 15 per 5. M sama dengan 3. Usia Marlena. 5 tahun yang akan datang berapa? 5 tambah 8. 8 tahun. Nah, di sini kok gak ada. 87 apa? 87. 15 tahun. Mungkin kalau yang ditanya usianya Rudy, ini jawabannya benar. 15 tahun. Cuma ini yang ditanya usianya Marlena. Aduh, abu-abu. Mungkin ada yang masih bingung. Ya, tinggal cari perbandingan buat substitusi. Usia Rudy yang akan datang 20 dong. Ya, kalau samanya cuma ditanya berapa kok usia Rudy sekarang gitu kan. Bener 15 tahun jawabannya. Sepertiga usianya sekarang. R minus 10 sama dengan sepertiga R. Gimana? Ada yang ditanyakan? Tapi R-nya sekarang 15 itu maksudnya gimana? Kita tahu R itu 15 gimana? R-nya 15? Itu R sekarang Rudy sekarang umurnya 15 maksudnya gimana? Kan itu. R minus 10 sama dengan 1 per 3 R nih. Karena 10 tahun yang lalu, usia Rudy 10 tahun yang lalu, sama dengan sepertiga umurnya sekarang. Berarti kan R minus 10 sepertiga R. Dikalikan 3. 3 R minus 30 sama dengan R. 3 R sama dengan R sama dengan 30. 2 R sama dengan 30. R sama dengan 15. Jadi kan usia Rudy sekarang kan 15 tahun. Dari ini doang. Dari ini doang pun udah diketahui kalau umurnya dia. Dari ini pun kalimat ini udah bisa diketahui umurnya Rudy. Saat ini itu berapa? Itu tuh yang 3 banding 5 gimana? 3 banding 5 ini? Yang di bawah. Yang di bawah. M plus 15. Banding. Iya. Yang ini ya? Oke. Itu bukan pembagian gak sih? Gak bisa. Gak bisa pembagian kayak gitu. Cuma perbandingan doang. Ya kan ini bisa. Kan perbandingan bisa jadi apa ya? Bisa kayak bagi kan? Gak bisa lah Rok. Dibandingkan juga sama. Ambil aja gini. Berarti M plus. M plus 15. Dibanding 30 sama dengan 3 banding 5. Berarti ketemu dong. 6. M plus 15 pasti. 14. Coba R. R ditambah 15 kan 30. 30 sama dengan 5. Terus kalau misalkan M. M tambah 15 sama dengan 3. Iya bener dong. Gak bisa Jen. M nya 3. 18. M nya 3. Ini loh yang bawah ini loh. Iya iya iya. R tuh 15 tau dia nangka deh. Bener dong. Dimana bingungnya dimana disini. Disini kan. Disini kan untuk penjelasan M nya kok udah tau. Untuk R nya udah tau lah hasilnya berapa disini. Disini R. Kan R nya nanti disubstitusikan nih disini. Disubstitusikan kesini. R nya. Masya Allah. M plus 15. Dibanding. R. R nya kan 15. Plus. What the heck. Kok malah emoticon. 3. Mending 5. Iya iya. Lanjut. Lanjut ya. Udah paham kan semua. Ya kurang lebih gitu sih. Oke. Dan satu dari bilangan. Setiap bilangan setelah bilangan pertama. Adalah sepertiga dari bilangan. Yang mendalui nya jika bilangan kelima adalah 3. Berapakah bilangan kedua. Ini aku menggunakan cara yang manual. Soalnya kemarin aku mau buat. Pakai deret geometri. Itu aku gak dapet-dapet jawabannya. Soalnya salah. Mungkin salah masukin. Jadi aku pakai berhubung disini deket. Jadi aku pakai manual. X. Setika sepertiga X. Persebilan X. Dan lain-lain. Jadi tinggal dikali aja. X kan 1. U1. U2. U3. U4. U5. U5 nya kan 1 per 81 nih. 1 per 81. U5 sama dengan 3. 1 per 81. X nya berapa? X nya 243. Terus U2 berapa yang ditanya? Tinggal dimasukin. Gitu. Mungkin ada yang masih bingung? Halo? Moshi-mosi? Bentar. Belum rehatin. Kan intinya ini bilangannya semakin mengecil. Soalnya menjadi sepertiganya terus menerus. Iya. Jadi ketika ada soal kayak gini kan. Jika bilangan kelima. Berarti U5. Dalam deretan tersebut adalah 3. Berarti U5 sama dengan 3. Nah. Kita tinggal cari tau aja nih rumusnya. Kalau samanya gak hafal rumus dari SN. Atau deret geometri. Kita pakai manual aja. Kalau samanya masih deket-deket angkanya. U1 kan X pasti. Terus deret setelahnya kan sepertiganya nih. Berarti kan U2 sepertiga dari X. Terus U3 nya sepertiga kali sepertiga kali X. Seper sembilan. U4 nya sepertiga 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 kali X. U5 sepertiga 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 kali X. Nah kan disini U5 nya 3. 3 nih. Sama dengan 1 per 81 X. Tinggal dikalikan aja. Kali 81 kali 3. 243 X sama dengan 243. Jadi kita udah ketemu X nya nih. U1 nya. Terus abis itu yang ditanyakan U2 nih. Berapa bilangan keduanya. Tinggal kali aja. U2 tadi kan berarti sepertiga dari X nih. Sepertiga dari 243 itu 81. Jadi jawabannya E. Lanjut. 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 Ini pada tidur ya. Terus siapa yang akan menghasilkan 4 porsi. Ini ya tinggal dibuat persamaan aja sih. 4 per X. Eh 3 per X. Sampingkan 4 per 12. Porsi sama porsi. Telur sama telur. Lanjut ya. Iya. Sepotong benda dipotong menjadi 2 bagian. Sedemikian rupa. Sehingga potongan pertama 3 kali lebih panjang. Berarti P1 sama dengan 3P2. Potongan pertama itu sama dengan 3 kali panjang P2. 3P2. Jika potongan lebih panjang berbobot 12 on. Berarti P itu 12. 12 on. Berapakah jumlah seluruh benda tersebut. Sebelum dipotong. Nah berarti kan. Karena P yang paling panjang tadi itu jadi 3 panjangnya. Sama dengan 3P panjang kedua. Berarti ya tinggal di 12 per 3P2. P2 itu 4. Beratnya 4 on. Totalnya 12 tambah 4. 4 sama dengan 24. Itu. Nah lanjut. Ini G2. 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 Potong bagi 2 itu maksudnya apa? Sepotong benda nih. Ya dipotong jadi 2. Oh salah. Salah. Salah kayaknya. 90 ya. 10 A. Benar. Salah. Itu 4 nya kebanyakan gak sih? Ya kebanyakan. Sorry. Benar. Benar. Jawabannya ini. 16. Gak teliti gak teliti. Jadi gini nih. Anggap aja ini sebuah besi nih. Sebuah besi. Terus besi ini dipotong jadi 2. Yang potongan pertama itu ukurannya 3 kali dari potongan yang kedua. Kayak gitu. Nah yang potongan pertama itu beratnya 12 on. Ini nih. Berarti yang potongan kedua berapa nih beratnya? Terus totalnya berapa? Gitu. Oke. Oke. Dari yang terdiri, suatu kelas terdiri 40 siswa diperoleh nilai rata-rata 70. Berarti nilai total 280. Nilai total ya. Untuk mata pelajaran matematika. Jika nilai paling tinggi 8,5 dan 10 nilai siswa terendah dengan rata-rata 6. Dikeluarkan. Berarti 8,5 ditambah 60. Dikeluarkan. Berapa nilai rata-rata siswa sisanya? Berarti kan 280 dikurangi 8,5 dikurangi 60. Itu kan... Itu kan... Berarti... 280 dari mana? 280. 80 kali 7. Bentar, bentar, bentar. Dari 40, 40 jumlah siswa. Rata-rata total. 70. Eh, 7. 280 nih. 280. Pakai angka 280. Terus tapi ini yang siswa yang paling tinggi 8,5. 8,5 ditambah 60. 60 kan siswa terendah ini nilainya 6, 10 orang. Berarti 60. Berarti kan 68,5. 280 dikurangi. 68,5. Itu kan 211,5. 29. Terus dibagi 29. Karena apa? Ada 11 orang yang dikeluarkan. 11 orang. Berarti kan 40 kurangi 11. 49. Berminnya 7,29930. Nah, di opsinya itu nggak ada. 11. 11. Uro. Kenapa? Itu 5-nya kamu nambahin sendiri ya? Iya. Jika ini. 11. 11 dari mana? 11 itu kan jika ini... Bentar, ini aku ilangin aja. Gue nggak paham nilainya itu 7,2 lebih besar dibandingkan rata-rata kelas. Berarti dia nggak dikeluarin loh. Hah? Dikeluarin. Jadi gini loh. Kan dia paling rendah juga dikeluarin, Wan. Jadi ini rata-ratanya naik. Jadi kan ada 40 orang nih. Pasti ada yang punya nilai tertinggi. Nah, yang nilai tertinggi itu dikeluarin dari rata-rata kelas. Terus 10 orang terbawah juga dikeluarin. Jadi kan sisa 29 orang nih. Nah, kita cari rata-rata 29 orang itu. Bingungnya di mana? Bingungnya di mana? Bingungnya. Kan 40 kali 7. Oh, nilai siswa paling tinggi 8,5. Ya, benar. Berarti kan yang dikeluarkan kan 68,5 nih. Yang dikeluarkan. 8,5 ditambah 60. 10 kali 6. 8,5. Nah, rata-rata jumlah total siswa yang belum dikeluarkan nilainya kan ada 29 orang. 29 orang punya nilai itu 21,1,5. Berarti kan rata-ratanya berapa? 29. 21,1,5 dibagi 29. 7,2,9,3,1, dan seterusnya. Nah, di opsinya itu enggak ada. Itu. Kunci jawabannya apa? 91 jawabannya B. Karena, karena ya. 8,5. Dikali 5. Ditambah 60. Mengambil 280. Dibagi. 29. Gak jadi 29 dong kalau itu 5. 7,5. Bagi 29. Jadinya 24 dong kalau paling tinggi. Jawabannya kan beda. Bagi 5 itu maksudnya 5 siswa. Ya, 5 siswa. Berarti jadinya bagi 24 dong. Baginya 24 dong. 7,3. Soalnya kalau di brainly ya, disitu ada 5 orang. Jika nilai 5 siswa paling tinggi, ya mungkin ini di remake lah soalnya. Tapi kenapa di opsinya enggak ada? Ini, kayaknya dia tinggal kopas ganti doang nih. Ya, itu. Yang penting kita udah tahu cara penyelesaiannya lah. Nanti hitungannya ya kita serahkan pada diri masing-masing. Next. Jika Johnny berjalan 16 km dalam waktu 3 jam. Berarti kecepatan dia ya 16. Dan Paul berjalan 16 dalam 5 jam. 16 km ya. Berapa persen Johnny berjalan lebih cepat daripada Paul? Simpelnya gini aja. Kecepatan Johnny dikurangi kecepatan dari Paul diperkecepatan oleh Paul sendiri. 16 per 3 dikurangi 16 per 5. Diper 16 per 5 dikali 100. Itu tadi hasilnya udah aku hitung karena aku singkat. Hasilnya jadi 2 per 3 kali 100. Hasilnya 6 persen. Gitu. Oke. Jadi intinya 16 per 3 dikurangi 16 per 5. Diper 16 per 5 kali 100. Oke, next. Next. Jika seseorang pedagam mencampur A. Kilogram sekedelai seharga B rupiah per kilogram. Harga jual kacang campur jika ia berharapun perlahan labah. Nggak kuat aku. Ini nomor berapa sih? 93. 93 jawabannya A. Orang pedagam mencampur A. Kilogram sekedelai seharga B rupiah. Berarti kan harga dari kedelai itu A kali B. Bener ya? A kali B. Nah, dia itu dicampur sama apa? Dicampur sama apa nih? Ya, kedelai yang lain. Kedelai yang lain apa? Anggap aja kedelainya itu C. Kedelai yang tadi dong, 92. Kenapa? Nah, lanjut. Nah, anggap aja kan tadi lanjutnya ini ya. Kan ada kedelai A kilogram, harganya B rupiah. Berarti kan harga totalnya kan A kali B. Terus dicampur sama kedelai. Yang mana harganya kita misalkan aja C kilogram ditambah D rupiah. Berarti tambah C per D. Gitu. Berarti A plus B plus C plus D. Terus harga yang udah dicampur itu berapa sih? Berarti kan harganya A tambah C. Ditambah seribu. Udah gitu, pokoknya jawabannya A. Nyebelin, anjir. Anjir, ya. Iya, iya. Woi, woi. Gimana, gimana? 93. Ya, ini logika aja sih. D sama D-nya dari mana? Kita misalkan aja kan disini mencampur kan. Disini ada kata mencampur. Nah, kan. Ini menurutku sih soalnya kurang gitu loh. Iya. Soalnya kurang. Gak lengkap. Jadi kita berasumsi aja. Dia dicampur dengan kedelai D. Yang mana harganya C gitu. Dicampur dengan. Dengan D kilogram kedelai. Seharga C. Masya Allah. Sebenernya. Begitulah ya. Terus kenapa pembaginya itu A plus C plus ribu? Kan labenya. Cari labenya. Kenapa nggak ditambahin A plus B juga? Kan A itu banyaknya. Soalnya. Soalnya. Menyebalkan ini. Nah, kita asumsikan aja dicampur dengan D kilogram kedelai. Dengan harganya itu C rupiah. Oh, menurut gue nggak bisa langsung dikaliin satu-satu. Nggak bisa dikaliin satu-satu gimana? A kali B itu nggak bisa, oh menurut gue. Kan gini loh. Simpelnya. Aku kasih contoh soal yang lain aja. Aku menjual bensin nih. Seperti 10 liter dengan harga 15 ribu. 10 kali 15 kan harga totalnya. Rp. 25 ribu. Terus. Aku campur nih sama Pertalite. 5 liter. Harganya Rp. 20 ribu. Nah, itu kan berarti kita tambah dikali kan. 10 kali 15 kan Rp. 150. Ditambah 5 kali 20, Rp. 100. Terus jumlahnya itu berapa? 15 liter. Nah, nanti kita cari per liternya. Terus ditambah keuntungan yang pengen kita cari. Begitu simpelnya. Berarti kan ini yang dicari yang per kilonya. Kalau menurut gue berarti duitnya itu per kilonya. Jadi keibarnya keuntungan itu keibarnya jumlah modal ditambah sama laba kan. Laba yang mau dicari kan Rp. 1000. Nah, kalau menurut gue laba yang mau dicari Rp. 1000 berarti harganya, harga ini semua berarti di per-nya itu per kilo. Bukan dikali gitu. Ini yang A kali B plus C kali D itu ya? Yang kau permasalahin ya? Iya, kalau misalkan ditambah plusnya di bawah. Itu berarti kan pembaginya itu kan berarti pembagi per kilonya. A itu kan kilogramnya. Oh, iya. Paham gak maksud gue? Paham, paham. Kan yang mau dicari kan keuntungannya. Berarti kan keuntungannya itu kan rupiahnya itu ditambah seribu kan. Berarti kemungkinan besar kan B itu B rupiah per kilogram. B plus, misalkan. Ini tergantung kita mau C atau D. C-nya itu sebagai apa? D-nya sebagai apa? Mungkin yang masuk akal menurut gue. Yang C sih. Kan kilogramnya dulu nih. Kilogramnya berapa tuh? Antara B sama D. Terus ditambah mau keuntungannya berapa? Baru dibagi per kilonya. Kilogram totalnya berapa? Ya. Bener-bener. Kuncinya apa? Gak ada sih ini kayaknya. Gak ada. Jadi seharusnya itu kan B, B, B. Oh, gini, gini, gini. Bener kata-kata kuro. A dikali B, tetap roh. A dikali B ditambah C dikali B ditambah ribu per A plus C. Oke, ibaratnya A kali B itu kan modal awal tuh. Ya, bener. Modal awalnya barangnya ada berapa? Dikali B itu kan rupianya. 5 dikali 10, 50. Ditambah terus C kali D itu berapa modalnya. Terus ditambah mau keuntungannya kan seribu. Terus dibagi total yang campurannya ini berapa? A tambah C kan? Ya. Berarti jawabannya D. Ya, menurutku ya emang opsinya juga membingungkan sih. Next ya. Next. Ayo, 6 soal lagi, 6 soal. Sebenarnya 120 soal sih. Freddy berlanggan dari kota A sampai 18, 15 menuju kota B dengan kendegaranya sepeda motor yang tiba 2345. Berarti 2345 dikurangi 18,5. Terus dikurangi 1 jam. Terus dikurangi 1 jam soalnya 1 jam untuk istirahat. Sisanya itu 4 jam 30 menit. 4 jam 30 menit dikali 30 km per jam itu 135. Gitu. Ada yang bingung? Ada. Ya. Aman, aman. G2 aman. Oke ya. Dari survei di kota diketahui bahwa 65% masyarakat suka menonton berita di TV. 40% suka membaca surat kabar. Dan 25% membaca surat kabar dan menonton TV. Berapa persen yang tidak suka kebanyakan? Ini sama ke diagram fan. 65 dikurangi 25, ditambah 40, ditambah X sama dengan 100. X-nya itu yang tidak suka semuanya. Jawabannya 20. Next. Next. Jenis barang di awal tahun berharga di rupiah. Pada akhir tahun sekarang barang tersebut berharga Ki rupiah. Berapakah kenaikan harga tersebut? Dinyatakan dalam satu angka. Berarti kan kenaikannya Ki harga terakhir yang sudah naik dikurangi D. Di per D. 96 apa? 96 A. Di per D. Kenaikannya itu berapa persen sih? Dari harga awal. Ki kurangi D per D. Harga akhir dikurangi harga awal. Di per harga awal. Nanti kita tahu kenaikannya itu berapa persen. Oke. Gimana? Lanjut. Ulang-ulang. Ini kan ada jenis barang nih harganya D rupiah. Awal tahun. Terus harganya itu naik. Atau turun lah. Atau berjadi Ki. Jadi Ki nih harganya. Berarti kan anggap aja ini naik lah paling gampangnya. Berarti kan dari awalnya D jadi Ki. Terus kenaikannya itu ketika dibuat jadi rumus itu gimana? Berarti kan Ki dikurangi D. Di per D. Karena kita butuh kenaikannya itu berapa. Jadi di per D. Iya. Next ya. Oke. Untuk menjalankan sebuah mobil, setiap kilometer diperlukan G rupiah bensin dan M rupiah biaya lainnya. Berapa rupiah biaya untuk menjalankan mobil setiap 100 kilometer? G rupiah bensin dan M rupiah biaya lainnya. Untuk setiap. Berarti kan dikali-kali aja. 10G per 100 M. Harganya? Nomor 97 C. Paham lah ya? Kan per kilometer G nih. Sama M. Nah kalau 100 berapa? Berarti 100G ditambah 100 M. Maksudnya? Kan di sini untuk sebuah mobil per kilometer diperlukan setiap kilometer. Setiap kilometer diperlukan G. Rupiah dan bensin. Rupiah biaya lainnya itu. G lainnya. Berarti kan G sama M. Untuk setiap kilometer. Nah sedangkan ada 100 kilometer. Setiap kan anggapannya 1. Per kilometer loh. Nangkapnya lu. Gimana? Jawabannya emang C. Iya. Tapi ini M rupiah ya. Biaya lainnya itu bukan setiap kilometer loh. Setiap kilometer diperlukan G rupiah bensin dan M rupiah biaya lainnya. Oh. Setiap kilometer. Ini pemahamannya gimana loh? Maksudnya setiap kilometer diperlukan G. Dan M. Dan ini termasuk di setiap atau dan pisah? Ya masuk di setiap. Misalnya kan enggak dan. Enggak bisa dipisahkan kalau dan. Bukannya pisah ya? Kalau sedang. Ya digabung lah. Berarti 10 G plus M gitu. 100 G plus M. Iya bisa jadi. Ya enggak dong. 97 jawabannya apa? 97 jawaban. C ini loh C. Slip. C. Jona lanjut. Atau ada yang masih bingung? Girwa. Girwa kan? Atau aja lah gue nyernak. Gue udah lapar enjir. Makan dulu sana. 98. Jika luas sebuah bujur sangkar dinaikkan dengan 69 persen. Maka sisi bujur sangkar tersebut naik dengan? Ya. Kan naiknya 90 nih. 69 persen. Berarti kan awalnya dari 100 persen jadi ditambah 69 kan jadi 169. Tinggal di akar aja nih. Akar dari 169 kan 13. Berarti kan yang awalnya 10 menjadi 13. Berarti kan naiknya 30 persen. Ada yang bingung? Next. Next. Udah capek nih soalnya bengi. Malam. Udah bengi, udah bengi. 98. 98 jawaban apa? B. Dikunci. B. 98. Gimana, gimana? Gue belum meratakan. Jadi gini nih. Ada sebuah bujur sangkar. Luasnya itu dinaikin jadi 69 persen. Berarti kan yang awalnya 100 persen terus dinaikin 69 kan jadi 169 persen nih sekarang totalnya. Nah, karena rumus dari bujur sangkar itu sendiri S kuadrat itu kayak bujur sangkar ya hampir sama kayak persegi sih. Jadi, S kuadrat sama dengan 169. Berarti kan 169 itu 13. Akarnya. Terus, kan ini dicari kenaikan dari sisi bujur sangkar nih. Kan kita tadi berasumsi awal itu kan 100. Berarti 100 anggap aja masing-masing sisinya itu 10. 10. Kalau aku nih cuma aku andaikan aja sih. 10. Nah, 10 terus naik 69 persen. Ya, itu tadi luasnya jadi 169. Jadi, sisinya itu jadi 13. 10 ke 13 kan berarti naik 30 persen gitu. Jawabannya B. Gimana cara jelasin ya? Ya, aku gitu sih. Wah ya. Siap. Gak usah dijelasin. Gak paham itu. Ya. Yang nomor 99 aku gak paham soalnya gak ada tulisan atau gak ada opsi pilihannya juga. Cuma ada soal doang. Gak jelas. Berarti sekali. Saya kelompok memberikan sumbangan untuk pencana tsunami dari kelompok tersebut 30 persen menyumbangkan masing-masing Rp400.000. Dihitung total sumbangan. Berapakah persen sumbangan berasal dari orang yang menyumbang 40 persen? Rp400.000. Eh, 30 persen. Ini gak terlalu jelas sih. Lanjut aja. Ini, nomor 100. Jika rasio antara sudut sebuah segitiga adalah 2, 3, 4. Sudut terbesar dari segitiga tersebut adalah jumlah sudut dalam segitiga kan 180 nih. Berarti kan ada perbandingan. Berarti 2 tambah 3 tambah 4 kan ini ada 9. 2X tambah 3X, 4X. Sama dengan 189X, sama dengan 180. X sama dengan 20. Jadi, X ini sudutnya ya. Besaran sudut. Berarti karena 4, 4 kali 20 180. 4 kali 20 180. 180 goblok sih ya. X itu apa? Pemisalan. Soalnya kan, satu jumlah sudut segitiga, jumlah total, kan itu 180 nih. Terus ada rasio. Rasionya kan 2, 3, 4. Nah, kita cari aja. Dibayang-bayangkan aja. Sekitiga. Ntar. Sekitiga mana sih? Sekitiga. Terus, di sini 2X. Di sini 3X. Di sini 4X. Nah, kan perbandingan rasio sudutnya kan 2, 4, 3. Jadi, kita bisa simpulkan per sudutnya itu 2X, 3X, 4X. Nah, 2X ditambah 3X, ditambah 4X, itu sama dengan 180. Karena apa? 180. Karena satu segitiga itu kan 180 derajat nih totalnya. Jadi, ditambah XX, hasilnya X-nya sama dengan 20 nih. Berarti tinggal dikali aja nih. Berarti sudut terbesarnya berapa? 4X. 4X kali 20, kan 80. Sudah. Ada yang masih bingung? Lanjut. Nah, hampir lanjut ya. Oke. Ini masih pengen lanjut atau gimana? Udah 100 soal nih. Berapa soal saya emang ini TPA. Beneran analisis sih. Tentang urutan. aja ini. Ini jawabannya D. Jawabannya D. TPA tuh berapa soal sih, Rok? 180 ya? 20. 20. 20 coba. Abis banget 180. Ya, ini gimana? Kalau yang ini sih agak mikir berat soalnya kita harus nantuin urutan. Dan caranya gak kukasih sih. gue harap ya kalian bisa lah ya tentang ini. 6 orang siswa Ani E.B.B.B.Bita, Sintia, Deni, E.K. A.B.C.D.F. Mengantri di lokat pendaftaran CPNS. Deni di belakang Fitri. Next aja. Sudahi-sudahi guys. Muset. Ya, udah nggak sanggup baca soalnya. Disaruh. Apa ya? Jawabannya. Oh ya. ntar stop share screen dulu jadi kamu di kos apa di kantor sih kantor lah kalau kamu mah di kantor terus gak sih guru iyalah gue di rumah maksud di Malang enggak di rumah Taruna lah anjir hahaha udah punya rumah ngontrak kan aja di room din room din nya buat kasih sama senior-senior duit banyak harusnya kan harusnya kan yang baru aja itu kuncinya udah besar ya cuma gak tau tadi ada beberapa yang kan udah tau kan ada yang salah ppt-nya jen aku lagi ganteng kantor di kosan di rumah di rumah kpt kebakaran iya lebuk linggau iya iya gak sumatra ini konslet listrik kapanya sih masak heater masak heater pakai heater apa-apa apa-apa tapi rusak bar kons 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 kapan kapan lo gak ngerti rusak parah rusak parah lantai 2 doang sih kalau gak salah kalau di beritanya lantai 2 doang abis ada orang di kantor apa gimana ada pegawai pakai heater apa ya terus konslet katanya berita sih gitu lupuk linggau itu cari aja kpt lupuk linggau kalau misalkan dialihin ke konsleting itu bisa jadi dia gak soalnya ada pertanggung jawaban loh kalau kayak gitu iya ada TGR iya dipotong bisa jadi dipotong dari gajinya iya soalnya kan bukan karena kesalahan dia bukan gara-gara emang listrik iya harus pendek gitu tapi kalau misalkan dialihin konsleting listrik bisa bukan kesalahan pribadi ledakan dari dapur selang beberapa menit setelah pegawai tersebut keluar dari WC ledakan dari arah dapur jadi kapan jadi kapan liburan kes ya Allah iya kenapa udah lama banget gak main aku juga terus kemarin main seri itu kayak seneng banget ya Allah kayak besok gitu gak pernah main sama sekali terima kasih selamat menikmati